Jokowi Dodo Bersamaan dengan mantan Ketua DPD dari Uman Sabta Odang di Rumah Sakit Gatot Subroto Kabar duka datang dari Menkumham Yasonal Aoli Sang istri, Eli Shioe Ketaren, meninggal dunia Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2000 Presiden Jokowi melayat ke rumah duka Sentosa, di RSPAD Gatot Subroto Bersamaan dengan mantan Ketua DPD dari Uman Sabta Odang Demikian tulis akun Twitter Sekretariat Kabinet Hanya saja, salah satu foto jadi sorotan Foto tersebut terlihat Jokowi mengangkat kedua tangannya setinggi dada Dan seolah berdoa di depan jenazah istri sang menteri Foto tersebut jadi perdebatan Kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam tentang adan dan larangan berdoa keadaan non-muslim Salah satu netizen menanyakan foto itu kepada tokoh Nadatul Ulama NU, Habib Novala Segaf Bukankah tidak boleh muslim mendoakan jenazah non-muslim? Apakah ini dibenarkan pada Adnovala Segaf? Kata pemilik akun Twitter Adah dan Ziyad Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Habib Novala Segaf Bahwa haram berdoa kepada non-muslim Takziah ke non-muslim boleh selama tidak pada atau ada ritual agamanya, katanya Mengenai mendoakan pada non-muslim meninggal Imam Nawawi Rahim Mahullah mengatakan Adapun menyalati dan mendoakan mayat kafir agar diampuni dosanya Hukumnya haram berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Ijma, sambung Habib Noval Jika mau mendoakannya doakan agar keluarganya yang masih hidup dapat hidayah masuk Islam, katanya Sebelumnya, Kemenkumham mengabarkan bahwa istri Menkumham Yasona Hamonangan Lawli Yaitu Eli Shwektar N meninggal dunia Kepala bagian humas Kemenkumham, Tubagus Eri Fatur Rahman mengemukakan Eli Shwektar N sempat dirawat inap selama beberapa hari di RS Medistra Gatot Subroto Dalvin Jadi bagaimana menurut Anda?